Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan membahas tentang burung konin walaupun kolibri ninja, cara mudah membedakan burung kolibri ninja, jantan dan betina di hijauan nah tetapi sebelum saya bahas video yang lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe, like dan juga share jika menonton kalian video ini bermanfaat bagi orang yang banyak nah langsung saja saya bahas videonya nah burung konin ini adalah burung yang anti galau nah biasanya teman-teman itu sangat bingung dalam menentukan jenis kelamin, jantan ataupun betina nah dikarenakan burung konin jantan itu lebih berbar, variasi suaranya dan sangat dibutuhkan dibuat gacuan buat juraganya nah untuk itu disini saya akan membahas lebih tentas tapi ini adalah versi saya nah yang pertama yang dari atas dulu kepala nah untuk betuk kepala burung kolibri ninja jantan kepalanya itu lebih besar dan lebih panjang nah dibandingkan dengan yang betina jandarung lebih ketil dan bulat nah sekarang masuk di bagian mata di bagian mata ini ya yang matanya burung kolibri ninja jantan itu lebih bulat dan tajam dalam menatap nah sedangkan yang betina cenderung lebih kecil bulatnya dan juga sayu tatapannya nah untuk di bagian hitam nah bagian hitam ini burung kolibri ninja jantan itu hitamnya tembus hingga paruh dan juga di belakang kepala ke kepala di belakang mata nah sedangkan yang betina yang betina cenderung warna hitamnya itu pudar dan di bagian belakang mata juga pudar dan tidak sejajar nah dan yang paling penting yang harus kalian tahu yaitu adalah konin jantan matanya itu sejajar sama garis tengah paruh tersebut nah sedangkan sang betina paruhnya cenderung lebih ke atas tidak sejajar dengan matanya nah untuk di bagian bulu bulu kepala nah di bagian bulu kepala ini burung konin jantan itu lebih kuning hijau jelas dan cerah sedangkan yang betina cenderung lebih kusam nah yang bagian paruh nah bagian paruh ini burung konin jantan itu berwarna oran kemerahan sedangkan yang betina cenderung ke oran ke kuningan nah di bagian dada di bagian dada ini itu biasanya sering digunakan oleh para pengapul burung konin bagian dada itu yang jantan berwarna kuning ke orenan nah sedangkan yang betina cenderung berwarna kuning kusam dan pudar nyaris tidak jelas nah selanjutnya di bagian sayap di bagian sayap ini burung konin jantan sayapnya lebih menggilap lebih cerah sedangkan yang betina lebih kusam nah sekarang masuk bagian pastur tubuh nah pastur tubuh sang jantan itu lebih unggul lebih besar dan panjang daripada sang betina cenderung lebih kecil pandek nah itulah pembahasan video saya kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua saya mtkc assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kacordor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati